Sedara hari kedua libur panjang Idul Adha, arus wisata di kawasan puncak semakin padat. Dari pantauan TMC Satlantas Polres Bogor, arus lalu lintas mengalami peningkatan hingga 30%. Bunda mengantisipasi kemacetan panjang, petugas lantas Polres Bogor memperlakukan sistem satu arah menuju puncak. Berbeda dengan hari Jumat kemarin, peningkatan arus lalu lintas menuju puncak terjadi sejak Sabtu pagi. Ribuan kendaraan dari wilayah Jabotabek terlihat mengular menuju puncak menyebabkan kemacetan panjang hingga 5 km. Dari mulai eksit tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Guna mengantisipasi kemacetan panjang, petugas lantas Polres Bogor memperlakukan sistem satu arah menuju puncak. Namun akibat banyaknya kendaraan yang melintas arus hanya bisa melaji dengan kegiatan yang rota-rata 5 km per jam. Dari Kabupaten Bogor, saya Fuhardi, Teperi melaporkan.